Hai sahabat Bonkla dimanapun berada Salam sehat selalu Salam kreatifitas tanpa batas Nah inilah beberapa koleksi saya Nah saya akan memperlihatkan koleksi saya Dan secara perawatannya ya teman-teman Buat bikin daun kerdil Nah inilah beberapa koleksinya Ini mohon maaf videonya agak ribut Karena berdekatan dengan Jalan Raya Dan banyak juga Ayam disini ya teman-teman Nah seksikan terus untuk videonya Jadi inilah koleksinya Jadi ini umurnya sudah Mencapai 6 bulan teman-teman ya 6 bulan Yang ini sudah masuk ke 9 bulan kalau tidak salah Kalau yang ini Yang ini nah ini Kepadaan saya juga suka sama kelapa Kalau yang ini Ini karena hijau dia Umurnya sudah 6 bulan Nah mana lagi yang ditanyakan Yang ini masih umur 5 bulan Ini Nah ini rata-rata cuma yang ini aja udah lama Ini sudah 1 tahun 2 bulan Yang ini Ini rata-rata semua sampai 9 bulanan lah teman-teman Belum ada yang pecah daun Ini baru mendekati pecah daun Dan ini juga sudah pecah daun sedikit Nah kita akan melakukan penyayatan ya teman-teman Cara perawatan biar kerdil Kita akan sayap yang ini Si batok melayang Atau on the rock Yang disebut teman-teman Nah kita akan melakukan perawatan ya teman-teman Ya daunnya kerdil Dan enak dipandang Jadi untuk perawatan bonsai kelapa itu Itu beginilah teman-teman Untuk menghasilkan daun kerdil Itu begini Lakukan dengan santai Seperti biasa Santai Tenang Nah selesai yang disini Kita akan putar lagi Kita akan melakukan penyayatan yang ini Sudah yang itu Kita lanjut ke atas lagi Langsung selesai di sayat Jangan lupa di setiap sedikit Biar daun lengkung Nah kita akan tukar Kita cari yang sebelahnya Nah untuk teman-teman Ini bisa dibuang Itu tapisnya yang kecil ini Bisa dilihat Nah ini Itu tapisnya yang kecil ini Bisa dibuang Dan tidak ya teman-teman Ini akan mengering Jadi saya akan diamkan Jika dia mengering Nah mungkin itu saja video dari saya Semoga bermanfaat Dan berguna bagi teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!